Bangunan panggung serbaguna melalui pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terletak di Komplek Gelanggang Olahraga atau Gorci Saat, saat ini kondisinya terbengkalai dan mengkhawatirkan. Selain itu, beberapa fasilitas lainnya juga terbengkalai, di antaranya 2 WC yang berada di samping kiri kanan bangunan tersebut sangat kotor dan sangat bau. Selain itu, dinding kiri kanan panggung yang terbuat dari tembok dengan lapisan batu taman nampak dipenuhi rumput. Terkait kondisi fasilitas publik yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga ataupun pentas seni, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Sukabumi, Siro Judin, sangat menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya sejauh ini fasilitas tersebut masih dikelola dinas pemuda dan olahraga. Tetapi jika diberikan kepercayaan, pihaknya siap untuk mengelola fasilitas tersebut untuk dimanfaatkan menjadi tempat yang lebih berguna. Saya akan tanggung jawab penang KONI untuk mengurusnya karena selama ini belum ada suwa kelola atau serah terima yang mengurusnya KONI. Kalau dari Pemda menitipkan atau mengharuskan ini diserahkan diurus sama KONI, ya kita urus kita perbaiki saja. Yang punya pengelola yang disini gak dipersihin, ini juga udah pada hancur gini diterbangkan lagi. Sebagai mahasiswa mungkin gedung seperti ini atau tempat seperti ini bermanfaat gak kalau diurus? Bermanfaat tak bisa digabikan lapangan sepak bola atau seni tarian atau untuk silat juga bisa disini. Dari Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Isman Safa melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.